Acara rutin bulanan Paguyuban Pencak Silat Bineka Tunggal Ika Bangkalan di Desa Naroan, Kecamatan Burneh, merupakan pertunjukan terakhir bagi monaki 85 tahun, pada Jumat 30 Juni malam. Sesepuh sekaligus tokoh pencak silat itu menghembuskan nafas terakhir ketika membuka acara dengan memperagakan jurus silat tradisional. Dalam rekaman video, monaki malam itu mengenakan kemeja warna hitam, celana coklat, dan mengenakan topi. Diiringi musik tradisional Madura, monaki awalnya bergerak menyapa para penonton sambil memegang sehelai kain berwarna merah muda yang kemudian ia ikatkan ke pinggangnya. Video tersebut berdurasi 1 menit 44 detik. Memasuki detik ke-24, monaki mulai memperagakan jurus pembuka. Dari kuda-kuda serta gerakan-gerakan pencak silat tradisional yang diperagakan, tubuh monaki tampak kuat. Namun ketika memasuki 1 menit 18 detik, tidak ada gerakan lagi dari monaki. Tubuhnya membujur terlentang setelah bapak dengan satu orang anak itu memperagakan gerakan bersimpu, berguling, hingga tendangan kaki kanan ke arah atas. Melihat kondisi itu, 20 detik kemudian seorang MC meminta peserta menghampiri monaki dan membawa tubuhnya keluar arena. Monaki malam itu juga dilarikan ke DGDR SUD Syamrabu Bangkalan, namun jiwanya sudah tak tertolong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya!